Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dilga Dawis Wendi, mahasiswa NIM 2020-202010, Program Studi Magister Teknik Geologi ITB. Pada kesempatan kali ini, akan mempresentasikan laporan panel proyek Mata Kuliah Pengindiran Jauh Geologi dengan judul Aplikasi Citra Optis dan Analisis Kelurusan untuk identifikasi potensi emas tembaga di daerah Pacitan, Ponorogo, Jawa Timur. Berikut adalah kerangka presentasi pada laporan ini yang terdiri dari latar belakang, permosesan data satelit sensor optis, analisis visual dengan data citra multispektral, analisis menggunakan citra hyperspektral, praktik kemetaan mineral target, kemudian identifikasi mikrokontaminasi mineral, penentuan area cekaman, dan terakhir identifikasi keurusan dengan menggunakan metode Yamaguchi. Latar belakang mengapa daerah Pacitan, Ponorogo, dipilih adalah daerah ini terletak pada tier 2 dalam peta potensi keterdapatan emas tembaga di Indonesia, menurut Sotopo tahun 2018, yang memiliki potensi emas lebih dari 100 juta onces. Pemilihan citra yang dipakai pada penelitian ini diambil dari USGS seperti gambar berikut di sebelah kiri, dengan tutupan awan kurang dari 30%, dan kemudian dilakukan koreksi atmosfer menggunakan plugin SCP para software QG seperti di gambar kanan bawah. Berikut adalah perbandingan citra sebelum dan sesudah koreksi atmosfer menggunakan band 4, 3, 2, terlihat bahwa setelah koreksi atmosfer, citra menjadi semakin jelas. Berikut adalah perbandingan citra sebelum dan sesudah koreksi atmosfer menggunakan band 5, 6, 7, yang juga memperlihatkan bahwa setelah koreksi atmosfer menjadi lebih jelas. Analisis berikutnya adalah analisis dengan data citra multispektral yang diambil pada daerah panjitan seperti gambar berikut dengan daerah penelitian adalah kotak yang ada di sebelah kanan. Pada analisis multispektral ini akan dapat dibedakan area singgapan batuan, area hutan, dan area pemukiman melalui perbedaan warna seperti berikut pada band 5, 6, 7, di mana setelah dilakukan penajaman terlihat bahwa area biru, area berwarna biru adalah area pemukiman, sementara yang berwarna hijau adalah area singgapan, dan berwarna kemerahan adalah area dengan vegetasi tinggi atau hutan. Sementara pada gambar ini terlihat bahwa pada band 5, 6, 4 juga terlihat perbedaan terhadap area singgapan, area pemukiman, dan juga area hutan. Demikian pula dengan band pada band 5, 4, 3 juga terlihat perbedaan pada ketiga area tersebut. Analisis berikutnya adalah analisis menggunakan titra hyperspektral. Untuk analisis ini, saya menggunakan mineral alunit yang merupakan penciri endapan mineral tipe high sulfidation yang berasosiasi dengan mineralisasi emas tembaga. Untuk analisis ini, perlu diplot pada grafik spektral panjang gelombang dari lancar 8 pada band 1 sampai 7 seperti pada gambar di sebelah kanan. Dari gambar tersebut, saya menggunakan tiga indeks rasio saluran untuk mengetahui kemungkinan keterdapatan alunit di lapangan yang paling terlihat pada indeks 3, yang juga telah saya buktikan di lapangan bahwa daerah tersebut memiliki batuan Fagi Quartz dengan alterasi alunit yang kuat, seperti pada gambar batuan di sebelah kanan bawah. Daerah yang menjadi target evaluasi emas tembaga tentu saja harus jauh dari pemukiman agar terhindar dari isu sosial. Maka dari itu, diperlukan juga analisis untuk mengetahui lokasi pemukiman atau lokasi dengan vegetasi rendah. Pada analisis ini digunakan beberapa rasio seperti SRVI, NDVI, dan GNDVI yang menunjukkan bahwa area pemukiman memiliki indeks paling rendah atau berwarna kebiruan. Nilai yang rendah tersebut dikarenakan tidak adanya tanaman atau vegetasi seperti pada skema atau gambar berikut ini, di mana pada nilai yang rendah daerah tersebut tidak memiliki vegetasi. Berikut ini adalah zona-sona dengan wilayah pemukiman yang tinggi yang saya tandai dengan warna biru, di mana pada area tersebut adalah area yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan eksplorasi emas tembaga karena berada dekat dengan pemukiman. Kemudian, analisis terakhir yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kelurusan dengan menggunakan metode dari Yamakuji pada daerah Pacitan dan Ponorogo di Jawa Timur dengan data yang diambil dari data di emas seperti berikut. Titra di emas yang digunakan untuk analisis kelurusan harus diubah menjadi mode berbayang atau mode helisien dengan menggunakan 4 surut penyelitaran agar dalam identifikasi kelurusan dapat lebih detail kelurusan yang dihasilkan. Pada penyelitian ini, penulis menggunakan surut penyelitaran 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Setelah itu, saya melakukan identifikasi kelurusan secara manual pada 4 helisiet atau 4 citra berbayang tersebut dengan surut penyelitaran yang disebutkan sebelumnya dan kemudian dibuat diagram awar pada gambar sebelah kanan yang hasilnya menunjukkan struktur dominan berarah north-west-south-east diikuti dengan arah north-east-west yang kemungkinan terbentuk akibat kompresi ke arah utara akibat subduksi di selatan Jawa Timur. Kemudian setelah itu dibuat interpretasi sesar sebagai berikut. Dan ketika dibandingkan dengan peta geologi regional Jawa Timur bagian bajitan Pondrogo, ternyata hasil yang didapatkan memang sesuai dengan pemetaan geologi regional. Kemudian saya juga telah melakukan kunjungan di lapangan pada periode sebelumnya di tahun 2018 dimana pada daerah tersebut memang dibuktikan bahwa terdapat koridon north-west-south-east yang sangat kuat dan memiliki intensitas alterasi dan mineralisasi yang sangat intens seperti yang terdapat pada gambar berikut ini pada Pukin Ngereco di Pondrogo dimana pada daerah ini alterasi sangat intens dan terdiri dari mineral alterasi alunit kemudian terdapat breksi hidrotermal dan juga struktur yang sangat intens berikut adalah daftar kustaka yang dipakai pada penelitian kali ini dan kesimpulannya adalah analisis menggunakan penggilaan jauh biologi sangat bermanfaat untuk dilakukan terutama pada eksplorasi emas tembaga atau komoditas logam lainnya pada tahapan terutama pada tahapan eksplorasi regional sekian dan terima kasih selamat menikmati